Intro Asisten dua sekretaris daerah Kabupaten Barito Selatan, Rahmat Nuryadin membuka secara resmi festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan Bunto Pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah itu ditandai dengan pemukulan gong oleh asisten dua sekretaris daerah Barito Selatan, Rahmat Nuryadin didampingi Kepala Litbang Bahasa Kalimantan Tengah, serta disaksikan sejumlah pejabat Kegiatan itu diikuti oleh empat kabupaten yang ada di das Barito yakni Kabupaten Barito Selatan Selakutuan Rumah, Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Festival itu terdapat enam cabang lomba yang dipertandingkan salah satunya Lomba Pidato Bahasa Dayak Usai membuka festival itu, asisten dua sekretaris da Barito Selatan menyampaikan sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan itu dia juga mengharapkan dengan digelarnya Festival Tunas Bahasa Ibu dapat terjaga kelestarian adat istiadat dan budaya terlebih lagi Bahasa Dayak sebagai bahasa daerah khususnya di Kalimantan Tengah lebih lanjut, Rahmat Nuryadin mengatakan melalui perlombaan itu, diharapkan juga dapat mengenalkan kebudayaan dayak kepada para pelajar dari tingkat SD dan SMP sederajat Rahmat Nuryadin juga meminta supaya kegiatan seperti itu dapat terus dilaksanakan secara rutin Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Barito Selatan, Syahdhani mengungkapkan melalui Festival Tunas Bahasa Ibu diharapkan dapat memberikan semangat kepada generasi muda dalam melestarikan budaya, bahasa, dan sastra dayak Selain itu, Syahdhani juga menyampaikan Dinas Pendidikan Barito Selatan tahun 2024 mendatang telah mengagendakan kegiatan serupa Hal itu juga guna mempersiapkan Duta Barito Selatan untuk mengikuti diajang yang sama pada tataran yang lebih tinggi lagi yakni untuk bertanding di tingkat provinsi Kalimantan Tengah Ini kami dari pemerintah daerah sangat mengapresi dan mendukung sehingga nanti bahasa daerah atau bahasa ibu dapat terjaga ataupun lestari di provinsi Kalimantan Tengah sehingga dengan kegiatan ini dapat melestarikan kemudian mengenalkan kepada anak-anak kita khususnya di tingkat pelajar agar tetap melestarikan bahasa daerah khususnya bahasa yang ada di Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Insya Allah tahun depan itu akan memprogramkan festival festival tingkat Kabupaten Barito Selatan di dalam menggali budaya yang ada di Kabupaten Barito Selatan khususnya pelestarian bahasa daerah ini dan ke depan tahun 2024 kita persiapkan anak-anak kita dalam mengikuti festival bahasa Dayak Bakumpay tingkat provinsi Kalimantan Tengah Dari pantauan media ini festival tunas bahasa ibu di tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan di Kabupaten Barito Selatan terlihat sepi kurang meriah terbukti salah satu kabupaten yang ada di das Barito tidak mengirimkan perwakilannya dari Buntok Barito News TV melaporkan